Puluhan warga Badak Putih lakukan inisiatif perbaikan jalan lingkungan yang rusak dan berlubang berada di Kampung Badak Putih, Kelurahan dan Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Menurut Rizal, warga setempat mengatakan, kegiatan perbaikan jalan tersebut merupakan aksi protes warga 3RT yang berada di Kampung Badak Putih setelah hampir 3 tahun belum diperbaiki. Seperti yang diketahui ruas jalan lingkungan rusak dan berlubang saat ini, sedang diperbaiki warga tersebut berada di pusat kota Pelabuhan Ratu serta merupakan akses utama warga dan akses olahraga menuju lapang Badak Putih. Dirinya berharap kepada instansi terkait agar bisa secepatnya memperbaiki akses jalan yang rusak akibat termakan usia. Ini kami inisiatif selaku warga dari 3 KRW-an, seharusnya RW 9, RW 10, sampai RW 11 dari Kampung Badak Putih. Kami melakukan suadaya ini memang jalan ini bertahun-tahun ini belum pernah diperbaiki. Tapi menikmati jalan ini, di rute-rute ini kalau hutan itu airnya itu mengenang ya? Mengenang. Ini yang sudah-sudah kalau teruk 300 meteran, ini kan masuknya jalan lingkungan. Jalan lingkungan? Jalan lingkungan. Kampung Badak Putih, lapang Badak Putih. RW 9, RW 10, RW 11, keluruan Prabu Ratu. 3 tahun kalau misalnya, 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Dari Kejamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan untuk Dinamika.